Hai santan tuh bagus asal tidak dipanaskan bagus Pak kalau anda baca tulisan saya tentang namanya Golden Turmeric Latte Oh keren tuh isinya tuh pakai coconut milk coconut milk apa santan santan bagus nanti santan anda blender sama kurma anda blender sama jahe dia bagus buat pembul darah kita tapi jangan dipanaskan ya jadi nanti tanya sama abang atau daeng yang bikin coto itu bisa enggak bikin coto yang enggak pakai santan namanya jadi apa nanti sup ya kan bisa aja kalau kita mau kondisinya kalau anda tetap pengen makan itu enggak apa-apa makan dagingnya kuahnya jangan banyak-banyak boleh kok boleh nasinya dimakan kalau saya makan soto kalau saya ke Jawa gitu kan saya makan sudah banyak soto tuh saya makan soto tapi soto saya enggak ada nasinya isinya apa daun bawang cabe sama dagingnya tidak cukup itu contohnya itu sotonya saya dan apa yang terjadi badan saya tetap fit gitu jadi indikator tuh badan kita sama sekalian jadi gitu nanti kita akan belajar bagaimana cara memperbaikinya ya sini banyak kita punya banyak apa tuh namanya apa perangkat demo nanti kita akan coba buat ya bagaimana Anda bisa dapat manfaat badan yang jauh lebih sehat nanti ke depannya dengan mengkonsumsi hal-hal yang sederhana ya sederhana sekali tapi syaratnya apa tadi kurangi dulu yang bikin masalah jadi mulai besok mulai besok saya mau misalkan nih kata-kata Anda gitu kan saya mau berubah atau mau hijrah hijrah lagi sekarang kerennya hijrah hijrah ke mazhab sayur buah mazhabnya sayur buah gitu ya gitu jadi pagi-pagi besok sarapannya apa kurma kalau besok nggak puasa kalau besok puasa Alhamdulillah tapi kalau besok nggak puasa ya sarapannya kurma sama air putih lagi makan kurma rumah gitu kata isi di rumah Bang ini contohnya Bang bodaan kan Anda harus bertahan dengan itu kalau saya bilang di Jakarta saya bilang cobalah mulai sekarang pamitan sama Abang bubur ayam Abang bubur ayam Abang lontong pamitan Bang ini terakhir kali saya beli ya Bang saya mau makan buah pagi-pagi nanti ngantuknya hilang loh serius pagi-pagi Anda nggak makan nasi nggak makan minyak nggak makan tepung nggak makan gula oh Masya Allah badannya fresh luar biasa biasanya nanti jam 9-nya mulai lapar kan kalau lapar itu muncul maka kondisikan badannya wahai lapar bersabarlah iya karena lapar itu bukan di perut tapi di sini kenapa orang puasa nggak lapar karena memang sahurnya sudah dikasih tahu kan sahur itu kan tubuh kita sudah dikasih tahu ini makanmu terakhir iya kan sahur itu sebenarnya gitu sebenarnya semacam sinyal ke badan ke badan kita untuk apa untuk jangan apa ya kalau butuh energi bongkar saja energi yang sudah ada gitu dari lemak tadi gitu kan makanya sebenarnya kita ini sudah banyak berlimpah cadangan energi berlimpah cadangan migas kita memang kurang tapi cadangan energi kita tuh masih berlimpah kenapa karena gula ketika orang makan nasi orang minum atau makan gula dalam bentuk apapun kan glukosa glukosa nggak kepake berubah menjadi glikogen jadi orang itu sekarang banyak kena kolesterol gara-gara apa bukan gara-gara lemaknya karena tingginya gula yang mereka konsumsi gula dari mana tepung sama gula pasir itu sendiri terima kasih Terima kasih.